Sehubungan dengan penyelamatan keuangan negara berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tanggal 5 Mei 2021 dari Wali Kota Tarakan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan selaku jaksa pengacara negara bertindak sebagai kuasa hukum pada perkara tata usaha negara antara Iwan Yabosa dan kawan-kawan melawan Wali Kota Tarakan yakni terkait dengan komplek pertokohan THM Atas perkara tersebut, saat ini sudah memasuki acara pembuktian oleh para penggugat 1 hingga 10 Penggugat akan diputus oleh majelis hakim pada Agustus yang akan datang Kasih Perdata Tata Usaha Negara Agung Rohaniawan juga menjelaskan tidak hanya komplek THM saja namun ada aset milik KSOP berupa bangunan dan dua bangunan sudah dimiliki Agung melanjutkan, untuk perkara tun yang menyangkut Wali Kota Tarakan terkait dengan komplek THM tersebut, keuangan negara yang berhasil diselamatkan yakni 13 miliar rupiah lebih Bantuan hukum litigasi dalam hal ini kami menjadi kuasa dari Wali Kota Tarakan dalam perkara tun nomor 14 Garingin 2021 Betun Titik Samarinda antara Iwan Yabosa DKK melawan Wali Kota Tarakan kasus THM dan saat ini prosesnya memasuki acara pembuktian oleh para penggugat penggugat 1 sampai dengan penggugat 10 yang diperkirakan putusannya akan diperkenaan Agustus 2021 nanti milik KSOP yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman dari lima bangunan hari Jumat kemarin kita sudah mendapatkan dua bangunan jadi saat ini kami konsen untuk mengejar tiga bangunan milik KSOP untuk kami pulihkan dan kami kembalikan kepada KSOP karena memang sudah tercatat Pak tercatat dalam aset KSOP dan kami sudah melakukan telahan terkait dengan hal itu sehingga menjadi konsen kami untuk dapat kami kembalikan kepada KSOP di sisi lain kami juga sebagai kuasa hukum untuk perkara tun nomor 14 mengharapkan nantinya putusannya sesuai dengan harapan kami Tui Muhammad melaporkan